selamat pagi selamat hari hari apa yuk hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 selamat hari Natal buat kamu-kamu yang merayakan Natal yang pasti aku dan suami mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat kaum Kristiani dan Katolik teman-teman semua di seluruh dunia yang menonton video ini damai kasih Natal menyertai kalian semua ya guys dan pagi ini aku masih males-malesan dong di tempat tidur suami udah bangun dari tadi kayaknya oke deh jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pengen tau ngapain aja kita hari ini di rumah pastinya gak tau mau kemana yang pasti tontonin terus ya dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe stay tune guys halo selamat pagi oke kita turun ke bawah jadi meskipun kita gak merayakan Natal tapi ini semua kado-kado bungkisan dari beberapa teman dan tetangga wap dalamnya seperti apa aku gak akan kasih lihat karena ini kado-kado yang mereka kasih buat kita dan ini dari kantor 3 juta rupiah 300 dolar wuuuuh suami lagi masak dan luar dan luar rumah kita agak sedikit berantakan tapi cuaca sangat indah banget guys buat yang mau pada keluar silahkan menikmati public holiday hari ini selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys kita lagi mau masak beetroot ini buah beet yang aku bawa dari kantor jadi kita bakal masak ini ini beetroot pakai salt pepper dan daun rosemary juga olive oil tinggal dimasukkan ke oven dan setelah itu kita boil potato yeay jadi guys beetrootnya sudah dimasukkan ke dalam oven wow kita tunggu sampai mateng ya selamat menikmati 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 hai guys sementara suami lagi masak untuk makan siang kita karena kalau libur kayak gini dia tuh paling suka banget masak buat kita berdua gitu jadi kesukaannya kan steak dan kemarin kan waktu aku dapat sayuran dan buah-buahan gratis itu ada beetroot kan jadi dia akan masak atau lagi masak beetroot sama kentang gitu dan memang ada sedikit kentang sih di fridge yang masih tersisa jadi dia masak dengan kentang dan beef steak pengen tahu seperti apa nanti kita coba rasanya dan pasti the best terus sih dia kalau masak tuh apalagi steak yang dia masak tuh selalu pas banget kelembutannya rasanya nggak terlalu mateng banget nggak terlalu apa mentah banget gitu dan seperti janji aku di sebelum-sebelumnya aku kan memang nggak involve dia di video kan karena memang dia nggak mau tapi aku selalu berusaha untuk secara apa ya secara pelan-pelan gitu supaya dia juga nggak tahu kalau aku ngerekam dia gitu makanya tadi aku sempat ngerekam dia pada saat dia masak sih mudah-mudahan dia nggak tahu ya guys dan aku lagi di belakang rumah rumah aku ini memang banyak sekali pohon-pohon guys kalau kalian pengen lihat yuk ikutin aku ya karena kan kita belum pernah ya ke bawah sini jadi pohon ini termasuk apa ya sangat merambat gitu daun-daunnya dan pohon-pohonnya sebetulnya ini pohon anggur cuman anggurnya itu nggak bisa di makan gitu dan katanya sih daunnya ini bisa kita pakai buat masak juga gitu cuman aku belum pernah nyoba dan kalau pada saat musim gugur itu daun-daunnya ini berubah warna guys jadi warna merah kuning pokoknya makanya aku tetap simpen bukan potong dan rapiin semuanya karena aku suka pada saat pergantian warna daunnya itu bagus banget dan halaman belakang rumah aku tuh seperti ini guys tuh banyak sekali tanaman ini harusnya sih dipotong ya rumputnya karena kalau suami lagi nggak ada kerjaan dan lagi punya banyak waktu untuk merawat halaman rumah belakang kita gitu dia selalu potong rumput dan yang menariknya di rumah ini tuh ada panggung nggak tahu kenapa ya sebelumnya itu pemilik rumah mungkin suka barbecue kali ya jadi mereka itu senang sekali menghabiskan aktivitas kegiatan bareng keluarganya itu di luar gitu jadi halaman belakangnya tuh lumayan luas guys tuh tuh ada kolam renang ini halaman belakang rumah dan menariknya juga selain ada panggung ini gitu mungkin di sini mereka bisa duduk-duduk bisa santai-santai gitu kan dan fungsional juga sih kalau kita ada event kita bisa menampilkan penampilan mungkin aku akan menari atau event apapun lah pokoknya cuman belum kesampean sih jadi kalau pada saat aku merayakan ulang tahun tuh biasanya kan selalu pada saat musim dingin kan karena bulan April anyway ini yang menariknya lagi yaitu di sini udah ada box bukan box ya jadi kayak lahan di desain khusus untuk menyimpan sayuran dan ini tau nggak ini lemongrass ini daun sereh daun sereh dan pohon sereh tuh guys itu jadi kalau kita mau masak untuk kayak wangi-wangiannya dari daun sereh gitu kita nggak usah beli lagi daun salamnya juga ada di sana kasih lihat ya jadi semenjak kita tanam daun sereh ini aku nggak nyangka kalau tanaman batang sereh ini tuh begitu besar gitu kan dan ini ini daun salam tuh ini seledri ini batang seledri guys tuh jadi kita nggak usah beli terus ini ini daun mint daun mint jadi kita tinggal petik tuh daun mint juga banyak rosemary juga kita punya cuman kita tanam di samping rumah dan ini pohon pisang pohon pisangnya nggak ditanam di tanah karena tau sendiri suamiku bilang kalau tanam di tanah itu makin besar makin merajalela katanya sih gitu aduh oke deh kita harus masuk ke dalam katanya makanannya sudah siap guys terus rosemary-nya mana ya aku kasih lihat rosemary-nya kalau nggak salah sih dia nanamnya di sini aku sendiri nggak tahu deh dimana yang pasti aku lihat rosemary itu daerah sini cuman mungkin aku salah kayaknya dia pindahin rosemary-nya tuh di daerah sana oke jadi ini dia belakang rumah aku nanti kita lanjut lagi ya oke kita masuk ke dalam wow this amazing wow ini udah mateng guys wow yummy oke guys kita mulai makan ya kita coba we gonna try the beef steak made by you darling jadi kalau suami itu kalau masak steak itu warnanya pink like a blush on blush on color kita coba ya hmm ini pas banget tender not chewy dia ketawa hmm dan aku biasanya suka ditambahin dengan sambal buatan aku jadi selalu nyetok sambal segini dan itu buat aku sendiri guys enggak enak karena enak kalau enggak ditambahin sambal sorry yep hmm jadi ini radish tuh kayak semacam umbi-umbian biar kita masak di rose cuma dimasukin ke oven pakai salt pepper sama rosemary the best deh guys the best deh guys dan ini buah beet tuh sama bumbunya salt pepper rosemary pakai olive oil buat kamu yang udah pernah ngerasain buah beet itu rasanya manis jadi kita kayak makan umbi-ubi tapi beda cuman memang dari family umbi-umbian aku suka banget i love beetroot that's lovely the radish hmm so next we're gonna try the potato suami tuh paling jago masak potato karena di bagian luarnya tuh kering banget very crunchy dan di bagian dalemnya tuh matangnya sempurna tapi flavornya rasanya tuh menyerap gitu satu ke dalem you are the best, Shane that's lovely jadi kalau kita satu ini makannya makan ya beef, reddish, beetroot, potato hmmm hmmm mantep banget guys kalian kalau gak mau yang goreng-gorengan cukup tambahin minyak salt pepper, daun rosemary atau atau herbs powder lainnya yang kalian suka masukin aja ke oven luar biasa jadi gak harus makanan yang digoreng-goreng terus supaya agak lebih sehat enak banget kita cocolin pake sambal ya sambalnya luar biasa guys hmmm 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 enak guys alhamdulillah hmmm jadi guys tadi itu suami ambil rosemary-nya ternyata di balkoni karena kan kita punya beberapa tanaman di balkon ini lemon lime juga terus ada kangaroo pole tuh 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 guys ada beberapa lettuce juga ini dia rosemary-nya rosemary tuh ini bisa dijadikan bumbu untuk masakan guys tuh khususnya untuk steak tambahin aja rosemary tuh guys ini pohon lime ini bawang-daun guys tuh ini bunganya oke deh ini taman depan rumah kita kita lihat dari tampak atas bunga-bunganya dan ini situasi lingkungan rumah tempat tinggal aku siang hari panas gini gak ada yang keluar guys sepi ya oke deh kita masuk lagi lagi jadi guys aku bikin indomie ini indomie rebus yang spesial chicken flavor lalu aku tambahin bayam sama telur yummy nanti aku tambahin juga sambal saus dan ayam ya pasti enak yummy oke jadi aku tambahin bawang goreng tuh cobain dulu ya rasa asli dari hmm hmm so good Shane oh ini enak sekali gak ditambahin apa-apa udah enak banget guys tapi aku cuman enak enak hmm ini enak sekali tanpa enak atau sambal Tambahin saus Tambahin sambal Udah lama gak makan ini Jadi Sekalinya nemu Indomie Rebus Luar biasa Mantap Tambahin kecap Kecap Satu 对 Udah Ap Times I'm a looking I' selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih